Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Widya Peswitasari, kelas 1 Akutansi NPM 21-12-001, jurusan Akutansi di ITBIS Lembadempo Besar pengampu, Bapak Yadi Mariadi SEMSI Tugas pengantar manajemen, peranan manajer dalam perusahaan Mungkin dari kalian, ada yang ambil yang mengetahui, apa sih manajer itu? Secara umum, manajer didefinisikan sebagai orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, terangkira, hidup dapat mengimpin, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan organisasi Demi mencapai tujuan, manajer juga menunjuk pada seseorang yang dapat mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas kegiatan atau bekerja Seorang manajer juga memerlukan minimal 3 keterampilan SR Antara lain, keterampilan konseptual, keterampilan komunikasi, dan keterampilan teknis Manajer juga dibagi berdasarkan tingkatannya, yaitu manajer mini pertama, tingkat menengah, dan manajer pincah Tugas dan peranan manajer Dalam setiap perusahaan, tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staff untuk bekerja sama Mencapai tujuan organisasi Seorang manajer juga hebat akan membentuk tim yang bekerja untuk membantu perusahaan Mengwujudkan visi bisnis, ia akan melakukan hal tersebut dengan cara merekrut orang-orang yang tepat Memotivasi mereka dan meningkatkan produktivitas tim dalam jangka panjang Sebaliknya, manajer dengan kualifikasi rata-rata akan menjalankan tugas untuk memenuhi target Terima kasih sudah menonton presentasi saya Saya Adhari Assalamualaikum Koopulari Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton